Elban Don, Tau lah! Tau rumah aja semua rumah, Tau bisa ada rumah! Tau, ga bisa! Tim sekas PMGC, gak mungkin plannya cuma 1. Nah untuk kelas pro player, apalagi di PMGC kayak gini. Kayaknya TPP FPP gak masalah menurut gue. Karena sering loh kita ngeliat pro player kelas combat, mereka ngubah TPP-nya ke FPP modenya. Betuk HP-nya hilang. Untung gak sepikan knock. Dan BTR langsung meninggalkan daerah tersebut. Mereka ingin mencari tempat yang lebih nyaman lagi. Lebih aman lagi. Tapi di depan mereka sudah ada RRQ. Yang menunggu Bigetron ketika mereka sedang melakukan rotasi. Dicek terlebih dahulu kelinis. Luksi-luksi juga sudah mulai turun. RRQ sudah ada pergerakan sama sekelit. Tapi vehikelnya sudah mulai terdengar. Menabrak ke bagian gudah menuju ke arah sebelah kanan. Apakah mereka bisa meretak posisi tim RRQ? Atau malah BTR yang dipulangkan menuju ke arah lobby? Karena RRQ sudah sangat siap. Setup mereka nge-split 2-2. Dua orang. Di kompon depan. Betul. Ini bakal dilempar granatnya. Lempar ke sebuah ruangan. Wih dah! Kenoke Luksi! What a nice Nate! Bahkan langsung di confirm jadi sebuah kill oleh temannya. Apa aku bantuin se-kill bro? Dua kill. Masuk ke arah Red Alliance. Ernie masih menahan di posisi yang sama. Belum ada. Nembakin si Luksi. Karena Luksi itu gak bisa dingin banget. Dia petakilan banget keluar kanan-kiri. Kanan-kiri. Jadi RRQ itu dari dua player RRQ yang dibukit. Satu diantaranya udah mulai nge-buang angle ke arah kompon ini. Betul. Ya kita makan. Ya satu player dari 4M sudah mulai terspot. Dan Bigetron pun gak boleh lama-lama di sini. Karena di belakang mereka ada tim lain yang sudah mulai datang. Ada Alpha tujuh yang melihat dan memperhatikan tempat di. Berarti udah fix masuk killnya ke arah DA. Ini beta retak banget sih posisinya. Dapetin kompon di ujung zona juga. Di TBI lagi sama RRQ. Tinggal nunggu momen aja. Kalaupun dari Konina Power nabrak ke kompon aja. Ya di skip lewat. Pip 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 pip. KP mau lewat. Wow di skip begitu aja dong. Mereka gak tertarik dengan komponnya BTR. Mereka mengambil bagian lower groundnya tapi dua player-nya turun. EOS dari dua asis yang berbeda. Betul. Sementara Luksi sudah mulai mengukurkan granat. Dia bakal lempar ke arah rumah. Nanti ASL masih bisa melakukan revive. Siup. Nanti langsung tertutup begitu. Jadi RQ nih. RR gimana nih? Kau belum nge-backup nih. Betul. Bikin run red alien. Zuxi sudah mulai melihat tapi kontrol dari Luksi begitu baik. Dia berhasil benaknya satu orang. Tidak ada backup position. Dan masih terbakar dengan melotov yang ada di arah sebelah kanan. Ziol knok untuk yang kedua kalinya. Lempar granat lagi namun tidak memantul. Dan Luksi terkembak dari arah yang lain. Ternyata Alpha. Nung gak mau karena zona akan menghibur. Gonzo dimakan oleh DA. Dan Zuxi, Luksi masih bertahan di satu tempat yang sama. Ini enaknya Zuxi, Luksi. Mereka P itu nge-nok lagi. Iya dia nge-nok lagi. Tapi bakal langsung di-end oleh Team Zeus. Coba kalian lihat Uksi seorang diri bertahan. Menahan tiga anggota Team Zeus. Gampang-gampang mereka dan Knok kali ini. Circle-nya gak keluar jauh-jauh dari tempat mereka. Tapi Zeus bakal terkunci dari BTR. Knok lain dan hanya misalkan Micro Boy. Dan Ryzen yang lagi pelam-pelam. Lempar granat, Bos. Ini Ryzen, Bos. Mengucara sudah granatnya. Dan hampir saja ke knock. Pindah. Tidak ada cover-an sama sekali. Keluar dari obstacle-nya dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi Ryzen trading dengan Ziol. Lemparan granat lagi. Ryzen kembali masuk ke dalam rumah. Dan masih bisa ter-revive. Dua tim Alpha 7 dan ASL. Membantu posisi BTR sejauh ini. Tapi ini gak dalam waktu yang lama. BTR juga harus bergerak. Blue Zone tahan. Kobe sudah mendapatkan dua kill. Dua kill. Masuk dalam jajaran top 6. Tujuh sementara ya. Untuk top wrong killer pada kali ini. BTR masukin apa? Brokong-kolek masuk. Satu sudah mulai nge-push. Dan Ryzen memberikan tappingan menuju ke arah Hasaki yang terjebak. Di satu jeep yang sudah ada dua player yang melakukan back step dari Alpha 7. Betul. BTR juga bergerak menuju ke arah ujung zona. Mendekati kotaknya. Tapi ketahuan Ryzen-nya. Sudah berada di balik. Satu pohon dan Mikro Boy pun ke takedown ketika lagi pengen main menuju ke arah Vipzone. Oh oh. Tapi nice try loh. Top 3. Top 3 untuk Red Alien. 16 poin. Bukan perolehan poin yang kecil. Betul. Betul. Dan hanya tinggal ASL doang yang terlihat di bagian Overground. Ini harusnya cukup buat Alpha 3. Harusnya begitu. Harusnya iya. Harusnya.